Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah pembahasan soal limit trigonometri Mari kita simak soal berikut Limit 1 min 2 sin kuadrat x per sin x min cos x dengan x nya mendekati pi per 4 Pertama kita substitusi dulu kita lihat apakah ini limit bentuk tak tentu Atau bisa selesai hanya dengan menggunakan substitusi Berarti kita punya 1 dikurangi 2 sin pi per 4 itu 45 derajat Sin kuadrat 45 derajat per sin 45 dikurangi cos 45 Berarti 1 dikurangi 2 kali 1 per 2 akar 2 dikuadratkan Nah sin 45 setengah akar 2 Cos 45 setengah akar 2 Sehingga disini kita punya 1 Ini 1 per 2 dikuadratkan Jadi 1 per 4 kali 2 kan setengah 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 kali 2 1 1 kurangi 1 per setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 kan 0 Sehingga kita punya 0 per 0 Karena 0 per 0 berarti dia adalah bentuk tak tentu Yang bisa kita lakukan adalah dengan memanipulasi bentuk trigonometrinya Atau melakukan otak AT Nah disini bentuk 1 min 2 sin kuadrat Eh kan ini enggak asing kan Kita punya rumus cos sin sudut rangkap Cos 2 X itu sama dengan cos kuadrat X kurangi sin kuadrat X Sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X Sama dengan 2 Sama dengan 2 cos kuadrat X min 1 Nah bentuk ini kan sama tuh Kita buat seperti ini Nanti ada 2 cara kok disini tuh Cara pertama saya akan terangkan ini Limit 1 min 2 sin kuadrat X per sin X dikurangi cos X X nya mendekati pi per 4 Itu sama dengan limit Ini tak ubah menjadi ini Cos kuadrat X kurangi sin kuadrat X Dibagi dengan sin X min cos X X nya mendekati pi per 4 Nah ingat selisih 2 kuadrat Kalau kita punya A kuadrat kurangi B kuadrat Kita punya A plus B dikali A min B A nya disini adalah cos X B nya adalah sin X Sehingga kita peroleh limit Cos X ditambah sin X Karena A sama B kan Cos X ditambah sin X Dikali dengan cos X kurangi sin X Dibagi dengan sin X min cos X X nya mendekati pi per 4 Nah disini ada yang bisa kita sederhanakan Cos X min sin X Sin X min cos X kan tinggal tuker tempat nih Jadi kita bisa dibagi ketemu minus 1 Sudah kita ketemu ini nilainya Si cos pi per 4 Cos pi per 4 adalah 1 per 2 akar 2 Sin pi per 4 Sin 45 juga 1 per 2 akar 2 Dikali minus 1 Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 Kan kita punya 1 tambah itu kan 2 2 per 2 kan 1 Sehingga kita punya 1 akar 2 Atau ketemu nilainya adalah minus akar 2 Ini cara yang pertama Sekarang cara yang kedua Limit 1 min 2 sin kuadrat X Per sin X min cos X X nya mendekati pi per 4 Tadi disini kan kita punya penyebutnya 0 Nah pembuat nolnya kita otak-otak dulu Sin X min cos X Nah ini kita munculkan Kita kalikan dengan sekawannya Agar menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X Ataupun sin kuadrat X min cos kuadrat X Jadi diubah dulu penyebutnya Supaya kita bisa mengeliminasi si pembuat nol Kalikanlah dengan sin X plus cos X Kita harus adil Pembilang dikalikan penyebut juga wajib dikalikan Di sini juga dikali dengan sin X plus cos X Nah kita punya Yang tidak sekawan kita terus apa adanya Limit 1 min 2 sin kuadrat X Dikalikan dengan sin X plus cos X Per Nah ini kan A min B dikali A plus B Jadinya nanti sin kuadrat X min cos kuadrat X Sin kuadrat X min cos kuadrat X X nya mendekati pi per 4 Nah ini kan hampir sama tapi Peletakan tandanya yang berbeda kan Kita nanti keluarkan sin minus 1 Jadi kita punya limit 1 min 2 sin kuadrat X dikalikan dengan sin X plus cos X Dibagi dengan minus 1 Saya keluarkan sin X dibagi minus 1 adalah sin kuadrat X Sin kuadrat X dibagi minus 1 adalah min sin kuadrat X Min cos kuadrat X dibagi minus 1 adalah cos kuadrat X X nya mendekati pi per 4 Nah cos kuadrat X min sin kuadrat X adalah 1 min 2 sin kuadrat X Jadi sebisa mungkin Rumus sudut rangkap untuk cos X ini Kita harus paham Supaya kita bisa otak-otak benduknya Dan menyederhanakan benduk trigonometrinya Nah sampai sini kita peroleh limit Ini 1 min 2 sin kuadrat X Dikali dengan sin X plus cos X Dibagi dengan minus 1 Yang ini tak ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X X nya mendekati pi per 4 Ini saya sederhanakan dapat 1 Sudah tinggal kita substitusi Sin pi per 4 sin 45 adalah setengah akar 2 Cos 45 Cos pi per 4 cos 45 juga setengah akar 2 Dibagi dengan minus 1 1 tambah 1 itu 2 Per 2 akar 2 dibagi minus 1 2 bagi 2 1 Dibagi lagi dengan minus 1 Min 1 ini kalikan akar 2 Ketemu di minus akar 2 Jadi untuk 1 soal trigonometri Bisa kita kerjakan dengan berbagai macam cara Tergantung bagaimana kita mengotak atikkan Memanipulasi bentuk trigonometrinya Inilah kenapa saya suka sama trigonometri Trigonometri itu konsep dasarnya Berupa perbandingan pada Sisi-sisi segitiga siku-siku Lalu dikombinasikan dengan Pitagoras Ketemulah berbagai macam identitas Semoga paham ya Untuk pembahasan soal ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Semangat dan mari berbahagia Belajar Matematika Sampai jumpa di video-video berikutnya